Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan belajar cara mendaftar di scale branding sebagai penjual logo nah jadi langkah pertama kita ke website scale branding jadi di google kita ketik scale branding nah kemudian kita klik websitenya kita ke website scale branding.com nah di bagian kanan atas ada tertulis sale logo jadi kita klik nah disini kita bisa lihat jadi disini ketika kita menjual logo dia merubah logo kita itu menghasilkan uang jadi kita menjual logo sebagai passive income kemudian kita baca yang di bawah quality nya kemudian cara bagaimana scale branding bekerja untuk menjual logo yang pertama kita apply to join kemudian kita upload logo dan terakhir kita logo kita terjual dan kita dapat bayaran nah disini interface nya agak mudah ya jadi saya merasakan sendiri jadi prosesnya cukup cepat juga untuk pembayarannya jadi ini persentasenya kemudian ini komentar dari par senior di scale branding nah untuk mulai menjual logo kita akan diarahkan ke bagian bawah disini ada kualifikasi untuk menjual logo ada empat kategori yang pertama kita harus bisa berkomunikasi dalam bahasa inggris kemudian minimal umurnya 18 tahun atau lebih tua kemudian kita punya portfolio umum yang bisa diakses sebanyak di dalamnya itu ada minimal 20 logo desain kemudian yang terakhir kita bersedia merespon apabila ada perubahan dalam purun waktu satu hari setelah itu kita klik tombol list IDO qualify nah selanjutnya kita akan diarahkan ke formulir registrasinya yang pertama kita isi username nya kemudian email yang akan kita gunakan dalam mendaftar kemudian nama nama depan nama belakang kemudian nama toko jadi nama toko ini nanti ada scale branding slash vendor slash gudang grafik nah nanti akan di cek sendiri otomatis sama scale branding kemudian alamat negara kota kemudian provinsi postcode atau zip code kode post ya kalau di Indonesia kemudian portfolio link link disini kita menggunakan portfolio dribble bisa juga portfolio behind atau yang lain dengan syarat minimal di dalamnya itu tadi ada 20 logo design nah setelah ini kalau kita mendaftar sebagai perusahaan tapi tidak usah disi kalau memang belum punya setelah itu kita confirm nah ini sudah selesai terkirim jadi nanti kita akan dikirim email dari scale branding nah ini kita buka di email jadi scale branding mengirimi kita email bahwa selamat akun anda sudah dibuat dan kita diminta untuk membuat password ini saya klik disini kita disuruh membuat password save kita coba login sudah masuk di dashboard nya oke nah jadi ini kita sudah masuk di dashboard nya namun kita belum bisa mulai mengupload logo yang bisa untuk dijual karena kita belum dapat email konfirmasi lagi dari scale branding terkait sebagai penjual sebagai penjual logo nah nanti setelah itu baru kita bisa mulai mengupload logo di scale branding untuk dijual kemudian kemudian selamat menikmati